Pertandingan tadi memang penuh emosional, tapi saya ketawa juga sih, karena pramusim kayak main final. Terima kasih atas kerja keras semua seluruh pemain, terus manajemen yang support, dan tentunya masyarakat Madura yang mendoakan kita supaya pada hari ini kita bisa meraih poin penuh. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat bersyukur untuk hasil hari ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada coach official dan rekan-rekan telah berkerja keras untuk hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Madura yang mendoakan kami. Yang pertama mungkin sudah tahu ya kalau tadi mogok mobil, busnya, tapi itu tidak menjadikan masalah, mungkin itu menjadikan berkah buat kita. Kita syukuri ya, makanya saya tadi tidak perlu emosional, tidak pernah ini, sudah kita jalanin saja. Terus mengenai tadi memang, kita di bawah pertama memang penguasaan bola di tengah hampir kalah ya, kalah memang. Nah di situ saya melihat ada peluang ya, dari situ karena di bawah kedua secara taktikal, secara kecepatan mungkin pemain-pemain muda kami, termasuk ini Febri ini pemain paling muda ya, usia 20 ya, termasuk nanti akan saya dimasuk ke regulasi. Jadi tadi berusaha saya untuk memainkan terus ya. Nah di situ ada celah yang di mana kami tahu Bali dari tahun ke tahun, kalau kita bermain cepat, mereka akan keteteran. Ya jadi itu, itu yang bawah kedua kami lakukan. Berarti ya dengan masukannya pemain-pemain muda kita, pemain-pemain dari Madura sendiri, ya ada data ritm, itu menambah daya dobrak Madura. Jadi itu, main pendek, ya main pendek, tidak main mombol, tapi dengan cepat, dan kita bisa membuahkan dua akut. Terima kasih. Nah tadi kita perbaiki, ya perbaiki di dalam latihan, menambah jumlah orang di depan gawang, ya yang kemarin satu, tadi ada dua, tiga. Jadi opsi untuk mengoper ya, mengumpan itu jadi banyak. Ya memang itu settingan kita, ya di awal, kita sudah latihan itu dan bisa membuahkan hasil. Ya, Rontini memang secara taktikal, dia mumpuni lah di nomor enam situ, tetapi secara fisik, ya karena dia baru datang juga, makanya tadi saya ganti step by step ya untuk Rontini. Mudah-mudahan nanti pas Liga dia sudah siap untuk pertandingan awal. Dan tentunya Jordi ini, Jordi lebih fleksibel, ya, kuat di kaki, ya, membagi bola, makanya saya dorong dia untuk ke depan. Tapi setelah tadi kita unggul, dia posisikan di belakang, di center back, jadi lima back kita tadi, ya. Jadi di situ, karena itu kemampuan dia bisa di situ. Jadi kita beruntung punya Jordi yang bisa di beberapa posisi. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bedodo dan Coach lainnya telah memberikan saya kesempatan. Dan saya akan bekerja lebih keras lagi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, baik-baik. Oke, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih.